Assalamualaikum padam Kenapa kamu percaya sama suaminya? Karena suamiku orang yang baik hati Terus? Ya aku percaya kamu tidak akan Gak akan pegang nyakitin hatiku Jadi gak mungkin Kenapa kamu bisa percaya itu? Karena Karena kan niat aku sama kamu baik Jadi insya Allah Kan Allah selalu jaga aku Setiap pernikahan banyak cobaannya gak? Jadi? Jadi? Yaudah, apa-apa juga Kalau kamu Merasa sedang dal Merasa dal Apa yang kamu lakukan? Pernah gak kamu gak percaya sama aku suatu waktu? Ya pernah aja Tapi kan, kalau aku gak percaya sama kamu Kan aku selalu ngomong sama kamu Saat naik sepeda ada momen dimana Gue tuh bisa bicara sama gigi Singkat tapi dalem gitu Gue bertanya sama dia Gue gak pernah bertanyain Gue tanya sama dia Gimana perasaannya Menjadi seorang istrinya Rafi Ahmad Dengan ini itu, ini itu yang hari-harinya Selalu Menjadi Perbincangan yang kadang enak Kadang gak enak didengar Turun sekarang Turun Kamu percaya sama aku? Iyalah Bahwa pernikahan itu adalah harus saling? Percaya Harus saling? Percaya Kalau Nanti Nanti Banyak cobaan Yang lebih besar lagi Di hadapan kita nanti Entah itu besok Lusa Tahun depan 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun lagi Kenapa? Gimana? 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 Kalau diantara kita ada yang tiba-tiba gak kuat Gimana? 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 Gimana lagi? Gimana? Buat kamu itu pernikahan apa? Apa? Pernikahan Kenapa? Apa? Gimana? Gimana? Gimana di sini? Contohnya ini Tempat ini gak nyaman buat kamu Tapi menurut aku nyaman Kamu mau mengalah aku? Yaudah Benar? Ya Meskipun kamu bilang gak tuh? Yaudah Meskipun kamu tempat yang gak suka? Yaudah Berarti aku percaya Kalau kamu perempuan dan wanita yang lain Of course Mau menemani aku di saat susah senang dan segalanya Jadi Kita Sama-sama Akan jalani semuanya Apapun yang terjadikan Tidak peduli lah Apa kata orang Yang penting Aku, kamu, kita, dan Bapak-bapak Tidak mengelola Aku tercinta Aku tercinta Aku tidak terhari Aku baik banget Tidak Aku tetap Aku tetap Aku tetap Aku tetap pokoknya seru banget deh naik sepeda jalan-jalan ngobrol-ngobrol di bawah pohon walaupun pohonnya itu banyak semut tapi seneng aja akhirnya aku ada waktu buat ngobrol berdua sama raki sampai akhirnya kita makan siang kita makan siang di Nani Island ah akhirnya makan-makan ayam suwap-suwapan wujib romantis tapi bau asap kirain gue makan di Korea ngebau asap kita sama ke Jakarta kalau makan barbeki-barbekiun bau asap eh enak banget ya aku nggak suka sambal di Korea aku jadi suka sambal ngomong-ngomongnya mana sini sekarang aku siang Tidak boleh kamu pegang-peganku Aku lihat kamu juga pegang-peganku Takut, emponya terpegang Takut enggak, kenapa segitu-gitu? Takut kan? Ya udah pernah takut Aku sila emponya kamu sekarang Ayo, ayo, ayo Yes, ayat, asyik Tapi jangan Ya udah, kan selama di sini kita mau selama selamat Dan tentu aku cuma kerja doang Beneran Nggak bisa ke cewek Kan kamu juga cek-cewek pernah? Nggak pernah, kan cek-cewek Oh, kalau aku tidur juga cek-cek Aku kan tahu kalau aku tidur, ada yang cek-cek Ketak-ketak Ya pasti kamu lah Gak apa-apa Kalau cek-cek aja, kan kamu tahu semua passwordnya Enggak Enggak Aku juga tahu handphone kamu, maksudnya Aku nggak tahu Aku juga buat keluar kan tahu Gensi karena ada kamera Ya kamu suka ke handphone aku, ya kan? Iya Iya Ya udah, karena aku udah senang, jalan-jalan Aku bilang, ya udah nih Takut ada yang perlu lagi kan Jadi handphonenya aku balikin ke rafi Karena itu juga sebenernya juga Cuman iseng aku aja gitu Jadi ya udah, akhirnya handphonenya aku balikin lagi Karena ya udah, dia udah mau melukam waktu lah Gak main-main handphone terus Aku pikir tuh handphone yang disita Sampai akhir di Korea Ternyata enggak Saat itu dia ngembalikan handphonenya Uh, ternyata istriyaknya emang istri the best nih Akhirnya selesai makan Kita balik Kita naik ke apa lagi Dari nanti-nanti Ke perjalanan selanjutnya Nah, kita ke Morning Conference Grafatar, kita mau pulang Kita mau pulang kemana? Ke Jakarta Gak mau ke Jakarta enggak? Gak mau? Ya udah Kita masuk aja ke situ Ayo ya ya Gak patah Gak patah Gak patah Eh, karena handphone gue udah dibalikin Pas gue lagi gendong-gendong Rafaatar di kapal Gue dapet telepon Jangan telepon lagi papan nih Aduh Halo? Ya bro? Nah Masih di... Hah? Tak bisa lah gue di Korea Baru balik hari Sabtu Ini baru dua hari Hari kedua Aduh Ah, kok ditunggu gue ke awal Siapa juga yang gak mau duit tiba-tiba 10 kali lipat Bener nih 10 kali lipat Bener nih 10 kali lipat Ya rumah Iya siapa yang gak mau ya Ntar gue mau ngomong Gigi deh Ya Kalau misalnya boleh gue besok Iya besok gue pulang Ya acara hari Jumat kan Ya udah ya udah Ya udah ya udah ya Ya tapi sakokin kalau 10 kali lipat ya gue pulang Kalau enggak enggak Tapi gue tanya Gigi dulu ya Bapak ini nawarin kerjaan 10 kali lipat Mau dibayar kata gitu Tapi Bapak tinggal di rapatan sama Mama Koro betul ngambek Boleh gak? Koro betul ngambek sih Kita mencari uang Gak patut liat papan dulu Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh Gak boleh Gak apa sih? Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Iya uang bener uang Uang Ya udah deh Sanya Mama aja Kerjaannya tuh dari temennya Dini Cagur Ini Ngemsi Ngemsi Sunatan sama ngemsi ulang tahun Orang kaya Dibayarnya 10 kali lipat Waduh Gue langsung bimbang kan Wah gue bilang nih Kalau dibayar 10 kali lipat Berarti biaya liburan gue Terah tutup semuanya nih Gue bilang ya udah deh Tunggu ya Gue tanya dulu sama istri Kalau istri oke Gue akan ambil kerjaan itu Ya namanya rejeki bos Gak boleh kita tolak Tapi ya tanya istri Yaudah gue cari waktu yang tepat Gue mau ngomong sama Gigi Selesai dari Navy Island Kita menuju ke Garden Morning Calm Forest Waduh Garden Taman Morning Pagi Calm Calm Forest Hutan Tuh gimana tuh Udah garden Taman Udah pagi Padahal gak pagi Kita datangnya sore ya Gue gak ngerti lah Kenapa namanya itu Garden Morning Calm Forest Gue gak tau Tapi yang pasti Katanya tempatnya indah Tempatnya ijo Tempatnya bagus Menjagamu 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 Berdua kita Lewati Jalan Yang belum Jadi seorang istrinya Raffi Ahmad Dengan ini itu Ini itu Yang hari-harinya Selalu Menjadi Perbincangan Yang kadang enak Kadang enak Didengar Turun sekarang Turun Kamu Percaya semaku Iya lah Bahwa pernikahan itu adalah Harus saling Percaya Harus saling Percaya Kalau Nanti banyak cobaan Yang lebih besar lagi Di hadapan kita nanti Entah itu besok Terus saat tahun depan 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun lagi Kenapa Gimana 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 Kalau diantara kita Ada yang Tiba-tiba Nggak kuat Maksud Nggak kuat Nggak kuat Ada yang Gimana Yaudah 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 apa Yang mau gimana lagi Ini kok Buat kamu itu Pernikahan apa Apa Pernikahan Kenapa Apa Ya nikah Di sini Contohnya ini Tempat ini Nggak nyaman buat kamu Tapi menurut aku nyaman Kamu mau mengalah Yaudah Bener Ya Meskipun kamu belum datang Yaudah Meskipun kamu tempatnya nggak suka Yaudah Tapi aku masih bawa asap Hei Reng enak banget ya Aku nggak suka sambal Di korea aku jadi suka sambal Lihat kamu makan belajatan Aku juga makan belajatan Ini makan belajatan Kamu 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 emponnya mana Sini sekarang aku cita Bini kamu emponnya Sekarang aku cita Sini Tidak boleh kamu Pegang pakai tempat Aku lihat kamu juga pegang Takut Emponnya aku pegang Takut nggak Kenapa Segitu Tentukan Yaudah pernah takut Aku kasih Tidak Kami serang Kita harus selamat Tidak 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 Gimana sih rasanya jadi seorang istri Raffi Ahmad? Seneng? Seneng? Seneng Kalau suaminya lagi digosipin sama cewek-cewek? Ya, kan aku percayanya sama suamiku Kalau digosipin sama lebih dari satu cewek? Ya, kan maksudnya sama suamiku Bener, kamu percaya sama suaminya? Bener Kenapa kamu percaya sama suaminya? Karena suamiku orang yang baik hati Terus? Ya, aku percaya kamu tidak akan pegang nyakitin hatiku Jadi, tidak mungkin Kenapa kamu bisa percaya itu? Karena, karena kan niat aku sama kamu baik Jadi, insya Allah, kan Allah selalu jaga aku Setiap pernikahan banyak cobaannya Tidak Jadi? Ya udah Apa-apa juga Kalau kamu merasa sedang dal Hah? Merasa dal Apa yang kamu lakukan? Pernah gak kamu gak percaya sama aku suatu waktu? Ya, pernah aja Tapi kan Kalau aku gak percaya sama kamu, kan aku selalu ngomong sama kamu Saat naik sepeda ada momen dimana gue tuh bisa bicara sama gigi singkat tapi dalem gitu Gue bertanya sama dia, gak pernah gue tanyain Gue bertanya sama dia gimana perasaannya Mencaya kalau kamu perempuan dan wanita yang baik Of course Mau menemani aku di saat susah, senang, dan segalanya Jadi, kita sama-sama akan jalannya semuanya Apapun yang terjadikan Tidak peduli lah apa akan tawaran Yang penting, aku, kamu, kita, dan apa-apa Aku di diterah hari Kamu baik banget sih Iya, iya Eh, kok kita ketukar sih tesnya? Masa aku pakai tes kamu? Ya ampun, saking romantis sih sih Kamu lagi tau? Masa aku pakai tes kamu? Berarti aku pakai tes kamu dong? Iya, ini Gini dong Ih, ayo, cepetan yuk Ayo cepetan, iya Ayo cepetan Pokoknya, seru banget deh Naik sepeda, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol Di bawah pohon Walaupun pohonnya itu banyak semut Tapi seneng aja Akhirnya aku ada waktu buat ngobrol berdua sama raki Sampai akhirnya kita makan siang Kita makan siang di Nani Island Ah, akhirnya makan Makan ayam Suop-suopan, uji Romantis Tapi bau asap Kirain gue makan di Korea, gak bau asap Gata sama kayak di Jakarta Kalau makan barbecue-babeke Aku udah seneng, jalan-jalan Aku bilang, yaudah nih Aku takut ada yang perlu lagi kan Jadi handphonenya aku balikin ke raki Karena itu juga sebenernya juga Cuman iseng aku aja gitu Jadi yaudah, akhirnya handphonenya aku balikin lagi Karena yaudah, dia udah Mau ngomong-ngomong waktu lah Gak main-main handphone terus Aku pikir tuh handphone yang disita Sampai akhir di Korea Ternyata enggak Saat itu dia ngembalihin handphonenya Ternyata istrihaknya emang istri debes nih Akhirnya selesai makan Kita balik Kita naik ke apa lagi Dari nanti-nanti Ke perjalanan selanjutnya Kita ke Morning Conference Grafatar, kita mau pulang Kita mau pulang kemana? Ke Jakarta Gak mau? Yaudah Kita masuk aja ke situ Eh, karena handphone gue udah dibalikin Pas gue lagi gendong-gendong Grafatar di kapal Gue dapet telepon Gak dapet telepon lagi papan nih Aduh Halo? Ya bro?